Halo semua, ini bacaan extended untuk C, dan sama dengan A dan B, saya akan mulai dari Rumi Oracle. Saya acak terlebih dahulu C, yang keluar adalah The Human Gift, Hadiah Manusia. The Human Gift, O Heart, what is your excuse for all these blunders? Such loyalty is offered by the beloved, yet so much treason comes from you. O Hati, apa sekarang penjelasan dari semua kekacauan ini? Ya, sebuah kesetiaan sudah ditawarkan oleh yang kau cintai, tetapi ada pengkhianatan datang dari dirimu. Dan ini bukan C ya, ini dari manusia gift, The Human Gift, bahwa yang mampu mengkhianati adalah manusia. Ya, I'm not talking about you personally say, it can be anyone, it is a gift of human. Ya, karena makhluk lain tidak bisa berkhianat. Manusia yang punya pilihan untuk melakukan hal tersebut. Such kindness is offered by the beloved, yet so much deviance and resistance comes from you. Ya, sudah diberi kebaik hatian, tetapi masih ada kesalahan dan kegagalan. Yang dikarenakan oleh dirimu. Such attraction is offered by the beloved, with sweetness and generosity, yet such jealousy comes from you, with so much doubt and suspicion. Ya, banyak hal yang baik, keindahan datang kepadamu, tetapi yang muncul adalah kecemburuan. Banyak sekali keraguan, serta kecurigaan. Oke, itulah gift dari manusia. Dan saya tidak sedang membicarakan spesifik dirimu ya. Jadi jangan berpikir bahwa dirimu, kalau memang dirimu mendengarkan, yang menganggap diri sebagai C, itu dituduh. Dan buat B dan A, percayalah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Justru ini menunjukkan bahwa semua orang, A, B, C, punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Diberikan yang terbaik, tetapi yang ada adalah sebaliknya. Dan definisi kita tentang treason tadi ya, treason, pengkhianatan, itu tidak sama, tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan. Oke, A, Twin Flame Oracle A. No, you are not aligned yet to what you asked for. C, sorry. C, memang bukan ini yang kau inginkan, kan? Bukan ini yang kau inginkan, C. Ini adalah rune, siapa yang perlu kau sepadai? Negative change, contemplation and conflict. Sinonimus with the hammer of Thor, this rune represents trolls, demons, giants, and male power. Ini tadi mungkin gambaran dari Nine of Swords dan Five of Wands. Jadi banyak hal yang dihadapi dan itu tidak ada satupun yang enak ya. Strength may be found by observing the past and future. As Thor was the nurse god of strength, other key meaning of this rune are security, protection, and possibly good news. Jadi memang barangkali ada masanya ini mendapatkan satu, C mendapatkan satu berita bagus, mendapatkan proteksi dari satu pihak. Tetapi ternyata itu semua hanya membawa pada konflik ya, dan ada trolls di situ, ada yang mengambil keuntungan dari situ. C. Saya akan ambil yang past, present, future. Ini dahulu, ini sama dengan A. C juga sama, relationship you are your own best friend. Dulu baik-baik saja, punya hubungan yang manis dengan diri sendiri. You're doing okay by yourself. Dulu begitu. Sekarang harus mengambil keputusan. You are welcome to choose whatever life experience you wish to have. Sekarang sudah punya pengalaman macam-macam. Kalau terus berada di sini, tadi ada Nine of Swords. Ada yang kau pikirkan terus, ada yang kamu merasa selalu tidak cukup. Nah, ini adalah kartu masa depan, hope. You are guided by the light of hope. Ada harapan yang lebih bagus daripada situasi yang sekarang. Oke, saya ambil yang empat kartu. Buat C. Ya, situasinya saat ini sudah tidak ngotot kayak dulu. Dulu mempertahankan setengah mati hubungan ini. Sekarang sudah lewat gitu. Dan kayaknya tidak ada yang berubah dari situasi ini. Ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah kalau berada di situasi ini adalah tidak patah hati. Tidak dalam tiga pihak. Tapi ternyata kan karena ini tantangan berarti kenyataannya adalah tiga pihak. Kenyataannya adalah selalu patah hati. Dan ini adalah kartu saran. Seven of Wands. Kita lihat. Defending what matters. Threat and perseverance. Jadi kalau menurut saya sarannya adalah bertahan dalam situasi, dalam arti. Bertahan supaya mempertahankan kesehatan emosi, kesehatan mental. Dan jangan terima apa yang diberikan kalau itu tidak sesuai dengan yang seharusnya kau terima. Apa yang menjadi janji? Apa yang perlu kamu terima? Kalau ini tidak sesuai, tidak hanya dengan janji dari orang lain, tapi janji ke diri sendiri. Jangan pasrah di situasi yang tidak menguntungkan. Ini adalah kartu tentang berpindah, moving away, closer, lebih dekat kepada anak. Jadi apa yang lebih penting buat anak saat ini? Atau yang menjadi kebahagiaan dari dirimu, C. Jadi anak ini bisa benar-benar anak atau menjadi diri sendiri yang bahagia. Oke, C. Forgiveness. Angela, forgiveness. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Forgiveness, saya membaca komentar dari teman-teman. Forgiveness itu diartikan sebagai bertahan dalam kondisi menyakitkan. That is not true. Forgive itu adalah memaafkan orang lain supaya kita merasa terlepas dari perasaan negatif yang menggerogoti kesehatan kita. Bukan berarti memaafkan itu tetap bertahan di situasi yang buruk. Karena kalau bertahan di situasi yang buruk, namanya bukan forgiveness. Forgiveness itu adalah melepaskan diri dari perasaan yang kita bawa sendiri kepada orang lain maupun ke diri kita sendiri yang tidak ada gunanya perasaan itu dipertahankan. Kalau perasaan itu dipertahankan, tidak menolong apa-apa kecuali membuat dirimu semakin buruk kondisinya. Nah, itu yang harus dibuang. Forgiveness itu maksudnya begitu. The weak can never forgive, forgiveness is the attribute of the strong. There is hardly anyone who has not heard the power of forgiveness. Albeit, ya, dengan perkataan lain, even sounding like a cliche now. Memang sepertinya klise banget tuh kalimat pemaapan. There is no greater liberation. Pembebasan diri tidak ada yang lebih besar daripada memaafkan secara tulus. Maafkan dirimu sendiri, maafkan orang lain. Dan terutama maafkan diri sendiri. Itu yang paling berat. Karena kemudian yang marah adalah dirimu juga. Jadi kan susah sekali membuat tidak berpikir satu dan lainnya. Opportunity knocks. The universe bringing you many new opportunities right now. Barangkali dulu yang membuat dirimu masuk dalam situasi yang mencengkram seperti ini. Ya, itu memang adalah sesuatu yang harus diterima. Karena apa? Karena memang situasinya saat itu sepertinya tidak ada pilihan lain. Sekarang, karena dirimu sudah tahu rasanya di situasi kayak gini, tiba-tiba bisa melihat, ya, begitu mau meninggalkan situasi ini, tiba-tiba melihat banyak kesempatan lain terbuka untuk dirimu. Ya, saya ambil the romance, angels, buat C. Ini yang terjadi kalau mengikuti guidance-nya adalah stay optimistic about your love life. Tetap beroptimistik tentang citamu. Apapun yang terjadi sekarang harus berakhir atau dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tetap optimis. Pada suatu saat nanti kau akan menemukan cinta yang membuatmu sangat bahagia. Positive thinking and faith will bring you romance. Percayalah. Di dunia itu tidak cuma ada satu orang itu kok, sungguh. Ini previous events atau causes, ya, penyebab terjadinya ini adalah getting to know each other. As you revealed your inner self to each other, you, your bond depends. Ya, masalahnya adalah karena yang kau kenal cuma dia saat ini. Kayaknya tidak ada orang lain kecuali dia, seolah-olah cuma dia sendirian di dunia ini. Current situation-nya, things to be taken adalah this could be the one. Ya, itu tadi. Masih sama ceritanya. Ceritanya adalah seolah-olah disini tidak ada orang lain kecuali dia dan hatimu cuma diberikan pada dia. Tetapi, ya, itu tadi. Opportunity next, knocks, ya. Ada kesempatan baru nanti. Dan ini sudah dikasih tahu nggak cuma dia kok. Karena kenapa? Cinta ini sebenarnya unrequited law. Ini advice-nya. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Kalau setiap kali harus berargumen. Berapa lama kira-kira bisa bertahan hubungan ini adalah hubungan yang manis. Nobody knows, now. Lima card. Buat C. Situasinya adalah I create a safe heaven for myself and others at all time and in always. Ini adalah situasinya banyak orang menggantungkan pada dirimu. Ya, sangat tergantung pada keputusanmu. Pada kemampuanmu. Pada kapasitasmu. Membuat kamu terperangkap di dalam situasi. Kalau kamu keluar, pasti ada yang merengek. Kembali lagi. Ya, itu situasinya. Challengenya adalah creativity. My creativity aligns with me. The light of my intuitive guidance. Jadi, karena ini challenge adalah mencari sesuatu bagaimana caranya tetap tidak mengecewakan orang lain. Tetapi tetap buat dirimu bisa keluar dari situasi yang tidak menguntungkan. Ya, membuat perubahan. I joyfully embrace change, welcoming even greater good and abundance into my life. Itu guidance-nya. Fokusnya adalah cari yang paling membuatmu bahagia. My life is fueled by my inner fountain of joy. Dan outcome-nya adalah akan bertemu dengan path yang baru. The path of greatest flow always leads me to my highest good. Jadi, intinya path baru atau path lama atau apapun, kalau kita yakin itu adalah jalan yang membawa kita pada hal yang terbaik, yang terindah, the greatest flow. Yang paling membuat saya sejahtera. Itu adalah yang terbaik buat saya. Oke, C. Benita Indra Sari disini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.